Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur menggerebek rumah produksi Miras Oplosan di Desa Sirna Gali, Kecamatan Cilaku, Jumat Pagi. Saat digerebek seorang pelaku tengah meracik Miras Oplosan di dalam ember besar, dari lokasi polisi menyita 600 bungkus Miras Oplosan siap edar. Beginilah detik-detik penggerebekan rumah produksi Miras Oplosan yang dilakukan petugas Satres Narkoba Polres Cianjur di Desa Sirna Gali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Saat digerebek pelaku yang seorang diri nampak asyik meracik Miras Oplosan dalam ember besar. Tak bisa mengelak saat ditanya petugas, pelaku mengetahui perbuatannya meracik Miras Oplosan untuk dijual di sejumlah titik Cianjur. Parahnya bahan yang digunakan meracik Miras tersebut tidak lain yakni menggunakan alkohol murni yang tak layak untuk dikonsumsi. Dari dalam rumah, petugas pun mengemankan barang bukti beberapa kantong alkohol murni 90%, belasan galon air, puluhan dus serbuk minuman berenergi, dan citron. Pengerebekan tempat pembuatan Miras Oplosan tersebut didasari dari laporan masyarakat, terlebih dari catatan pihak kepolisian pada tahun lalu setidaknya 5 orang tewas lantara meneguk Miras Oplosan. Tak mau terulang, polisi pun gencar melakukan razia ke sejumlah tempat yang diduga menjadi rumah produksi Miras Oplosan. Jadi kemarin sehari kita dapat rumahan, dan kebetulan yang bersangkutan AS sedang membuat meracik. Diedarkan di mana? Diedarkan di sekitaran Cianjur, di daerah pasar ayam, rancang goong, dan di pangkal-pangkal nojek. Dia udah sering, dan? Pelakuan daripada AS, dia membuat ini sekitar 6 bulan yang lalu, dia sebelumnya dijak. Akibat perbuatannya, pelaku AS dijerat Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013 tentang larangan peredaran dan penjualan Miras dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah.